Kalau kakak, ada tips nggak cara simpel ngerjain tugas tuton biar nggak ngabisin waktu yang lama? Hmm, oke, mari kita bahas! Jadi sebenarnya ngerjain tugas tuton itu nggak makan waktu yang lama kalau misalkan kamu udah paham dengan materi yang dipelajari atau minimal membaca buku materi pokok yang dibagikan oleh universitas terbuka. Sebenarnya ada banyak jalan tikus untuk sekedar mencari jawaban dari tugas tuton. Yang paling umum digunakan adalah cari bahan jawaban dari Google. Dan sebenarnya ada satu jalan lagi yang lebih cepat daripada itu, cuman aku nggak akan spill karena menurut aku dampaknya nggak akan bagus untuk kita kalau misalkan kita lakukan terus-menerus. Yang perlu kita ingat adalah tuton itu adalah media bantuan baca dari universitas terbuka agar kita sebagai mahasiswa sering membaca modul atau buku materi pokok dari universitas terbuka. Dan daripada kalian mencari jalan agar dapat mengisi jawaban tuton itu dengan cepat, lebih baik kalian menyisikan waktu lebih banyak untuk membaca buku materi pokok dari UT. Dan karena cara itu, aku dapat mengerjakan tugas tuton dalam waktu kurang dari 1 jam permata kuliah. Terima kasih telah menonton!